Terima kasih telah menonton Terkait pengakuan keluarga tersangka yang menyatakan sering terjadi cacok dalam rumah tangga, pihak keluarga korban juga mengakuinya. Namun, membantah dalam pertikaian, korban sering memukul pelaku. Sementara ibu korban, Iin Indriani sangat mengkhawatirkan kondisi psikologis cucunya karena menyaksikan kasus pembunuhan tersebut. Cacok saya itu yang tiga tahun setengah, lari-lari keluar, jadi si pelakunya udah kabur. Tinggalin korban, tinggalin anak. Oh iya. Lari-lari ke tetangga, itu ibu katanya jatuh gitu. Kenapa? Ditembak sama abu. Indriya Kamaswari ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian punggung di perumahan River Valley, Bogor, Jawa Barat. Polisi lalu menangkap sang suami di Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!